Investor Daily, Inspirasi dalam Investasi Gini cara cek masa kedeluasa makeup yang kamu pakai Lipstick belum habis dipakai Tapi sudah tertarik untuk membeli lipstick warna lainnya Bukan cuma lipstick Hal tersebut pun terjadi jika ada maskara lucu, bedak keluaran terbaru dan sebagainya Alhasil tanpa disadari koleksi produk kecantikan yang ada di lemari pun menumpuk Pertanyaannya, apa kamu tahu kapan masa kedeluarsa koleksi makeup kamu itu? Seperti dikutip dari laman bintang.com Saking banyaknya makeup yang menumpuk mungkin membuat kamu lupa Mana makeup yang masa kedeluarsanya telah habis dan yang belum? Padahal kalau kamu menggunakan produk kecantikan yang sudah basi Kulit kamu akan mengalami masalah Sebelum hal tersebut kejadian Ada baiknya kamu simak cara cek masa kedeluarsa produk kecantikan di bawah ini Seperti dilansir dari boldsky.com 1. Pelembab Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menyimpan pelembab selama bertahun-tahun Lalu menggunakannya Karena kenyataannya produk tersebut hanya akan bertahan selama 2 tahun Kalau kamu melihat ada air berwarna kuning pucat di dalam pelembab kamu Itu artinya kamu sudah tidak bisa menggunakannya lagi 2. Lipstick Bukan cuma satu Mungkin kamu memiliki tiga atau bahkan sepuluh lipstick Padahal belum tentu kesemua lipstick tersebut kamu gunakan setiap hari Alhasil banyak lipstick yang sudah lama alias sudah kedeluarsa yang tak kamu sadari Ada baiknya coba kamu cek sekarang Lipstick hanya berumur 2 tahun Kalau lipstick yang kamu miliki warnanya sudah tak terlihat dan terasa lembut di bibir Maka sebaiknya kamu membuang lipstick tersebut 3. Parfum Mungkin sebagian dari kamu ada yang beranggapan bahwa parfum tak mengenal waktu Tapi kamu harus tahu bahwa parfum juga bisa kedeluarsa Ciri-cirinya adalah wanginya yang berubah Selain itu kalau disemprotkan di kulit Biasanya kulit kamu akan terasa gatal dan mengalami iritasi 4. Bedak Produk kecantikan yang satu ini biasanya hanya akan bertahan selama 2 tahun Tapi ketahanannya akan berkurang jika kamu menempatkan bedak kamu sembarangan 5. Maskara Berbeda dengan produk kecantikan yang lain Maskara biasanya hanya bertahan selama 2 hingga 4 bulan Untuk mengetahui maskara sudah kedaluarsa atau belum kamu Bisa mencium dari aroma maskara yang sudah berbeda dari awal kamu menggunakannya dan telah terjadi Perubahan tekstur pada maskara Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah produk kecantikan Yang kamu miliki sudah kedaluarsa atau belum Tunggu apalagi Supaya enggak mengalami masalah kulit Yuk cek masa penggunaan makeup kamu sekarang Terima kasih semoga bermanfaat